Minyak goreng di pasaran, khususnya pasar tradisional, ditemui masih banyak yang belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Padahal harga maksimal Rp14.000 per liter akan diterapkan mulai besok tanggal 1 Februari. Kita simak laporan reporter Sirena Graciela dan Juru Kamer Amin Subarca dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Mulai tanggal 1 Februari 2022, Kementerian Perdagangan meletapkan harga eceran tertinggi dari minyak goreng maksimal Rp14.000 per liternya. Harga tersebut berlaku untuk minyak goreng premium, sementara harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah adalah Rp11.500 per liter, dan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng sederhana adalah Rp13.500. Namun kenyataannya sangat berbeda dengan yang ada di pasaran. Masih banyak ditemui pedagang yang menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Lantaran sebelumnya para pedagang sudah membeli dengan harga yang normal. Tingginya harga minyak goreng ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Merasakan, lagi langka banget, udah nyari-nyari, keliling-liling nggak pernah ada, kosong terus. Sekalinya ada harganya mahal. Kalau dari segi harga berarti masih mahal, masih di atas standar yang misalnya seliter harus Rp14.000, ini berarti di atas itu ya Bu? Iya, sekarang seliter bisa Rp20.000, bahkan ada yang lebih. Dua liter bisa Rp40.000. Udah carinya kemana aja nih Bu? Udah kemana-mana, ke agen, keliling-liling nggak ada. Sekalinya ada mahal. Jadi harapannya, khususnya untuk pemerintah, minta harganya juga diturunkan ya Bu? Iya, kalau bisa sih normal lagi harganya, namanya kita pedagang. Maunya nyarinya yang harga-harga normal. Kalau yang mahal, nggak mungkin juga dagangan kita dinaikin harganya. Langkanya enggak, cuma mahal. Kalau yang rata-rata Ibu temukan, harganya berapa sih Bu? Sementara sih belum turun, karena mungkin menghabisin stok lama ya. Jadi saya belum nemu yang murahnya. Sekitar berapa tuh, kalau boleh tahu harganya? Harusnya sih katanya Rp14.000, cuma sementara ini masih ada yang Rp15.000 atau Rp16.000. Jadi kalau untuk pedagang yang hari-hari menggunakan minyak goreng ya masih terasa berat ya. Sedangkan kita nggak bisa naikin harga dagangannya. Harapan Ibu, khususnya untuk pemerintah apa sih Bu? Ya harapannya ya minyaknya segera turun seperti harga semula. Apalagi ini kan menjelang mahu Ramadan ya. Jadi untuk kita yang pedagang kecil, sangat membantu untuk memperbaiki perekonomian kita. Yang Rp38.000 ya, yang Rp2.000 ya. Kalau Ibu sendiri, ada harapan itu selesai buat pemerintah, misalnya menurunkan harga muda atau bagaimana? Ya untuk harga yang murahnya itu, stoknya diperbanyak aja. Harganya jadi kalau misalnya kita cari minyak itu harganya nggak mahal gitu. Para pembeli berharap agar ketersediaan stok minyak goreng diperbanyak di pasaran. Seiring dengan menurunnya harga eceran minyak goreng. Dari pasar Kelamat Jati tempat kami melaporkan saat ini, kami pantau harga dari minyak goreng masih cukup tinggi, disertai dengan kelangkaan dari minyak goreng. Di mana harga minyak goreng masih berkisar di angka Rp14.000 hingga Rp16.000 per liter. Dari toko atau kiosk yang ada di pasar Kelamat Jati pun tidak berani untuk menyetok banyak. Paling banyak hanya sekitar 10 minyak goreng saja, antara dari pihak distributor juga tidak kunjung kian mengirimkan minyak goreng ke tempat mereka. Di mana hal ini juga yang turut membuat harga minyak goreng semakin melambung tinggi. Sehingga dari para pembeli pun berharap agar stok dari minyak goreng ini semakin diperbanyak dengan harga yang juga semakin menurun, apalagi menjelang hari-hari besar. Sirena Graciela, Amin Subarkah, Berita 1, Jakarta.